Intro Komika selanjutnya adalah temen gue dari Kupang Dia security yang tinggal di Bali Please welcome Jerry Lebing Intro Perkenalkan saya Boa Solosa Opening ini saya sudah siap kalau saya masuk final Tercapai Yang lebih kasian teman saya Dari Banyuwangi namanya Sony Dia sudah siap nih materi dari show 1 sampai final Tema-tema dia sudah buat Audisi dia tidak lolos Pas dia tidak lolos baru dia sadar Aduh lupa buat materi audisi Tolol Tolol Saya manjak masa suci Saya pikir dikasih tim kombut Sekiater juga Satu hari saya belum close mic Sekiaternya bilang ke saya Kamu ini orangnya penakut Tulis kata-kata Terus kamu hafal Saya bilang nah besok kan saya mau tampil Rekam pakai hp Masalahnya hp saya kan jelek Yang saya lakukan adalah pinjam hp-nya Ilham Videonya masih ada nih Ini hp-nya Ilham Kita dengar ya teman-teman Sabar Hei kamu Kamu itu sudah disuci Kenapa kamu harus takut Itu mimpimu dari dulu Yo bisa yo Kamu itu Valentino Rossi Yo bisa yo Kamu itu Valentino Rossi Besoknya saya tampil Close mic Close mic gara-gara kepleset Betul-betul jadi Valentino Rossi saya Yang kasian Ilham Minggu depannya close mic Saya yakin saya belum close mic Nonton video saya Aniang juga kasian ya Dia tidak merasakan ini Close mic Kecelakaan motor gara-gara kepleset Nonton video saya Aniang jadi Rossi Aniang Marques juga dah Dan Suci tahun lalu Saya sudah ikut ya Suci One X Masalahnya audisi online HP saya kan jelek kan Baru isi formula Sudah tidak lolos saya Yang lolos Alex Febri Bule dari Bali Baru dua kali open mic Saya empat tahun saya open mic Tulis premis setup Yang lolos Alex Alex lolos bukan karena materinya yang bagus HPnya yang bagus Memang saya jarang mengikuti jamannya teknologi Sudara saya mengikuti jamannya teknologi Karena dia ojol Ojol sudah pasti HPnya bagus dong Bukan HPnya yang bagus Motornya juga bagus Karena motor listrik Dan motornya itu keren Tidak bunyi Kalau motor yang lain kan Kalau gas Motornya dia Bahkan dia pernah kecelakaan motor Ditaprak motor listrik juga Pas ditaprak baru bunyi Di Suci Saya paling hargai Pak Budi Saya sudah anggap bapak saya sendiri Kenapa? Karena bapak saya juga tunanetra Woi Bapak mau juga tunanetra ya? Orang yang punya kekurangan Pasti punya kelebihan Kelebihan bapak saya Bisa jalan sambil tutup mata Main alat musik Seperti orang tunanetra pada umumnya Makanya dia berharap Kalau dia punya anak laki-laki Bisa ikut jejaknya Main alat musik Masalahnya saya tidak suka musik Dia pernah ajarin saya Dan saya tidak bisa Kamu nih Bapak saja tidak bisa lihat Bisa main alat musik Kamu bisa apa? Saya bisa lihat bapak main alat musik Karena pemikiran saya begini Bapak saya yang punya kekurangan Seperti itu Dia punya bakat itu Apalagi saya yang fisiknya sempurna Pasti lebih dong Lihat saya sekarang Sapan Waktu saya Lolo suci dia telpon Dia bilang Anak bapak bangga Tapi jujur bapak dukung pak Budi Saya kan anakmu Anak bifabel kompak Saya jadi terima kasih Terima kasih Terima kasih